Intro Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan takluk Baru dua bulan kemudian muncul beberapa orang perwira Belanda melakukan pemeriksaan di Kuta Raja Mereka menghadapi keadaan yang kacau dan menganggap perlu tentara Sukutu mengadakan pendudukan untuk mencegah timbulnya kekacauan lebih lanjut Pendudukan Sukutu itu tidak pernah terjadi Sementara di Jakarta terjadi tarik ulur antara pihak RI, Inggris dan Belanda Sumatera menempuh jalannya sendiri Diumumkannya lah berdirinya pemerintah republik dengan gubernur pertamanya Mr. Tuku Muhammad Hasan Yang menjadi Ajun Referendaris sebelum tahun 1942 di kantor pemerintahan di Medan Tengkunya Arief diangkat sebagai Residen Aceh Pasukan Jepang ditarik pada bulan Desember dari Aceh sedangkan pasukan Sukutu sudah tidak ada Untuk pertama kalinya sejak tahun 1873 Aceh diserahkan lagi pada nasibnya sendiri Satu-satunya kekuasaan yang efektif adalah tentara rakyat yang didalamnya suara pemuda pusah Gerakan pusalah yang menentukan Badan ini merupakan alat dalam tangan Tengku Muhammad Daud Bre'e Tanpa ragu-ragu alat ini digunakan pada bulan Desember 1945 sampai Februari 1946 berkecemuklah di Aceh Perang Saudara yang disebut revolusi sosial Suatu pembunuhan besar-besaran kaum Ulebalang disapu habis Keluarga demi keluarga kaum Ulebalang sampai laki-laki terakhir istri dan anak-anaknya dibasmi Tengkunya Arief sendiri yang menjadi Residen ditangkap dan meninggal dalam penjara di Takengon Tengku Muhammad Daud menjadi Residen Kepala Daerah Aceh memperoleh daerah Provinsi Otonomi Kemenangan kaum pusah begitu sempurna sehingga hari ini praktis tidak seorangpun keturunan dari keluarga Ulebalang Yang memainkan peranan penting yang berarti di Aceh Sesudah tahun 1945 pemerintah Belanda tidak kembali lagi ke Aceh Pada ketika aksi-aksi militer tahun 1946 dan 1947 ketika bagian besar Sumatera diduduki Tidak dilakukan upaya untuk menebus sampai ke Aceh Di bagian satu-satunya dari Indonesia inilah antara tahun 1945 sampai tahun 1950 Mardeka menjadi kenyataan Aceh adalah daerah terakhir yang dimasukkan ke dalam pemerintah Hindia Belanda Dan Aceh pula yang pertama keluar dari pemerintahan Hindia Belanda Pengunduran diri pada tahun 1942 merupakan akhir daripada penjajahan Belanda di Aceh Dan sejak saat itu Aceh pun menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia Seandainya nenek moyang kita hanya sampai gabung dengan Indonesia Secara otomatis Aceh kembali pada status quo sebelum tahun 1873 Sebagai negara berdaulat dan merdeka setelah melawan penjajahan Belanda tanpa henti Hampir diada hentinya selama 69 tahun Belanda bertempur di Aceh Ketika Belanda angkat koper dari Aceh Semestinya Aceh kembali berdaulat Terima kasih telah menonton!